ketika atau itu sendiri melakukan teknologi terminologi dengan berbagai mereka yang hasil akhirnya adalah betul bagaimana cara berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan seorang pasien ya kalau kalian perawat dan bagaimana melakukan hubungan dengan orang lain bagaimana cara berhubungan dan bagaimana cara bertindak ya ketika itu sendiri eh adalah ilmu yang mempelajari baik dan biruk serta adanya kewajiban moral ya ilmu yang baik atau buruk serta kewajiban moral kalau kalian tuh tentulah kalian sebelum kuliah pernah ke jenjang sekolah menunggu atas yang artinya disitu sudah tahu tentang etika berbicara tentang kepada teman sebayanya berbicara kepada gurunya etika kita berbicara tenang kepada orang tua yang lebih dewasa daripada kita itu adalah cara atau suatu makna bagaimana cara kita berhubungan baik atau buruk tergantung dari kewajiban moral kamu ya kalau kalian mempunyai habis itu kalian mempunyai sesuatu yang patut untuk ditiru ternyata saya punya suatu mode yang artinya disitu ada seseorang manusia atau seseorang guru tahu ladang yang kalian ingin mencontoh etikanya tidak apa-apa yang penting kamu bisa menganalisis mengadaptasi dan mengorganisir dari berbagai tingkah lakonannya bahwa kalian benar-benar ingin mengadaptasi dari sesuatu etika orang lain oh etikanya baik ya dia panggil untuk berbicara dengan sopan kemudian berbicara walaupun dia secara benar untuk berbicara dengan orang lain tapi dia menghadapi orang yang salah walaupun dia lebih dewasa ilmu tentang baik dan buruk ya apabila baik dia boleh kalian adopsi atau sekembangkan menjadi suatu ilmu keilmuan yang dia suatu perilaku yang biasanya kita cermati sehingga menimbulkan etika yang lebih lebih terbiasa untuk melakukan etika yang baik ya tapi kalau disitu kita berbicara tentang kewajiban moral berarti disitu kita dipaksa untuk beretika baik kita dipaksa untuk berhubungan baik dengan orang lain sehingga dengan baik ini akan menciptakan dari suatu dari suatu perilaku sikap seseorang atau orang lain intinya ketika itu sendiri mempunyai makna hubungan antara kamu dengan dosen kamu dengan dokter misalnya kamu dengan pasien kamu dengan keluar dari masyarakat keperawatan merupakan buku asuhan keperawatan asuhan yang ditujukan untuk keperawatan orang lain maka semua aspek keperawatan mempunyai komponen etika ya bukan bagaimana cara bukan hanya kita caranya berperilaku kepada orang lain tetapi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain juga ada etikanya ya ketika saya ambil contoh ada mata kuliah dengan nama komunikasi dalam keperawatan komunikasi dalam keperawatan itu sampai ada dua ada komunikasi keperawatan satu dan ada komunikasi keperawatan dua disitu membahas dengan cara untuk berkomunikasi ya hubungan itu belum tentu hanya sentuhan keperawatan fisik atau berperilaku berat bukan hanya dengan intervensi tidak tetapi disitu etika itu bisa diambil dari bagaimana kita berkomunikasi juga di dalam etika keperawatan itu banyak sekali mata kuliah yang menghubungkan antara bagaimana komunikasi yang baik antara orang yang mempunyai anak dengan terminal atau risiko kemudian komunikasi dengan teman sejawat beda beda ilmu-keilmuan bahkan ada bagaimana cara untuk berkomunikasi atau beretika baik ya dengan pasien yang marah seperti itu jadi disini semua aspek keperawatan mempunyai komponen etika sehingga kita tidak terlepas dari etika yang memang diluar dari komponen keperawatan karena pelayanan keperawatan pula merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan maka permasalahan etika kesehatan menjadi permasalahan etika keperawatan pula etika atau etos eties berasal dari Yunani etos atau etikos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan atau perilaku jadi saya sudah pernah berulang kali bilang kepada maasiswa bahwa etika atau perilaku tersebut bisa kita menjadi baik bahkan menjadi buruk apabila itu dilakukan terbiasa orang akan terbiasa berkata jorok ya orang biasa berkata buruk apabila dia menjadi kebiasaan atau menjadi perilaku sehari-hari begitu pula kalian ketika kalian sudah menjadi mahasiswa berarti bukan anak SMA lagi sehingga kalian beretika untuk ngezoom beretika dengan ketika kalian luring atau daring itu sudah menjadi wacana bagaimana baik dan buruknya sehingga ketika saya menilai dari suatu anak atau mahasiswa sudah saya nilai dari etikanya juga bukan hanya dari kognitifnya kognitif boleh tinggi IPK boleh 4,00 tetapi kalau etikanya buruk ya bisa saja dosen mau menilai A jadi mau menilai B karena memang etikanya yang buruk menurut Kurtin etika adalah merupakan suatu disiplin yang diawali dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, menganalisis, memutuskan berlaku manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk mendeterminasi perilaku yang baik terhadap situasi yang diadakan ya etika adalah suatu disiplin diawali dengan mengidentifikasi ketika kita berada dalam suatu wilayah atau suatu kelompok atau komunitas apabila kelompok atau komunitas itu mempunyai etika yang baik mempunyai perilaku yang baik ya misalkan teman kamu adalah anak yang taat beribadah kemudian dia itu tidak pernah terlibat oleh kasus-kasus yang kasus-kasus kasus-kasus yang merugikan orang lain seperti itu ketika kamu berbeda dalam sirkel itu kamu juga secara tidak langsung mengikuti dari arah pertemanan kalian sirkel kalian namun berbeda halnya dengan ketika kalian sirkelnya saya guru oh perempuannya suka dugem laki-lakinya suka keluar malem ya ibadahnya putus-putus tidak menghargai orang lain ya sepatu secara tidak langsung mereka akan mempengaruhimu untuk berada pada sirkel itu dan secara tidak langsung kamu mengadaptasi dari perilaku mereka ketika itu saya ambil contoh lain adalah ketika seseorang itu berada pada sirkel yang baik temannya itu rajin ibadah belajarnya bagus ya timing manajemennya bagus itu kamu dapat mengidentifikasi anak ya jadi anak itu dia timenya bagus kalau waktunya belajar-belajar main-main ya sholat-sholat dan lain-lain ketika itu kamu mengidentifikasi kamu dapat mengorganisasi ya apakah dalam tindakan tersebut teman saya itu baik atau tidak kemudian menganalisis dan memutuskan perilaku saya mengadaptasi dari perilaku sih teman saya enggak karena memang setiap hari teman saya mainnya sama saya meniru enggak ya kemudian mengikuti enggak dari etika-etika yang baik begitu pula sebaliknya kemudian ada moral moral berasal dari bahasa latim yang berarti adat istiadat atau kebiasaan moral adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan standar perilaku dan nilai-nilai yang harus diperhatikan bila seorang menjadi anggota masyarakat di mana ia tinggal moral itu juga adalah perilaku yang diharapkan ya oleh masyarakat yang merupakan standar perilaku ketika kami hidup di dalam suatu masyarakat ya dianggup moralnya itu standar perilaku ya standar perilakunya buruk ketika dia tidak mengikuti ruler dari komunitas tersebut sudah tahu komunitas tersebut adalah perumahan yang kelompok komunitasnya mempunyai ini mempunyai suatu agenda keagamaan namun disitu kamu malah ini membuat standar perilakunya berubah ya misalkan disitu dari misalkan sekarang ini malam Jumat malam Jumat biasanya di suatu daerah atau komunitas mempunyai kebiasaan untuk mengaji bersama santunan anak-anak yang bersama dan lain-lain namun ketika kamu berada di lingkungan tersebut seharusnya kalian ini menjadi anggota mereka kan komunitas mereka seharusnya kalau kalian ini mengikuti dari acara-acara yang memang tidak berbanding terbalik ya dengan prinsip kami seperti itu namun disini kalian malah menerapkan standar perilaku yang berbeda ya sehingga menurutkan mereka moral kalian itu berbeda dengan mereka dan menganggap kalian karena moralnya tidak sesuai atau moralnya tidak baik ada teori moral namanya teori-teori diontologi itu sendiri fokusnya pada tindakan dan kewajiban yang harus dilakukan daripada hasil atau konsekuensi dari titik tindakan itu sendiri ya sudah apabila disitu jika tindakan tersebut salah tidak akan dilakukan dan jika tindakan tersebut benar secara kalau menurut wajiban moral untuk melakukannya saya ambil contoh kemarin adalah ketika ada suatu dalam komunitas yang di sana ada perempuan yang hamil tua dia harus dia harus melahirkan dalam posisi melahirkan instansi-instansi jauh 10 jam dan dia harus dikolong dalam saat ini juga dan saat ini juga tidak ada kesehatan lain selain-lain teori diontologi dia akan dia akan merasa bahwa itu adalah kewajibannya sehingga ketika dia melakukannya dia tidak berfokus pada konsekuensi atau hasilnya tetapi dia berfokus pada kewajibannya ya kewajiban saya menolong walaupun saya bukan seorang ahli di dalam bidangnya namun ketika pasien ini tidak ditolong sama sekali risiko kematiannya jauh itu lebih tinggi daripada saya menolongnya ya daripada saya tidak menolongnya sehingga si perawat ini menolong persahabungannya karena dia berfikiran bahwa tindakan itu benar ya dan atas kewajibannya wajiban saya menolong sudah saya tolong ya tapi dia tidak memikirkan hasil atau konsekuensi dari tindakan itu sendiri yang penting dia tahu kewajibannya kemudian tahu bahwa itu benar ya sudah dilakukan beda-beda lagi dengan teori teologis kalau teori teologis itu sendiri mempertimbangkan konsekuensi suatu tindakan ya contoh seseorang meminta bantuan karena kematian telah dekat dan menyebabkan rasa sakit yang tidak tertahankan memulai sesuatu yang baik dengan melihat pada situasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan konsekuensi apa yang dialami orang pelibat jika tindakan dilakukan jadi teori teologis itu mempertimbangkan sekali apabila saya tolong ya kalau orang ini apa namanya kalau orang ini berhasil saya selamatkan tahu tidak bagaimana dia memikirkan dari konsekuensi itu daripada menentikan tentang kewajibannya dia lebih ini lebih mementingkan hasil dan konsekuensinya sehingga sehingga wajibannya tertutup oleh pertimbangan dari konsekuensi suatu tindakan yang ada di yang ada titikannya etiket apa etiket profesional berarti perilaku yang diharapkan bagi setiap anggota profesi untuk bertindak dengan kapasitas profesionalnya jadi kamu berpindah kemarin sudah kita belajar tentang caring dan perawat lebih banyak caring caringnya dari bedek caring 75% dan setelah kurang lebih dari 75% seluruh sisanya merupakan kering atau mengobati atau menentikan diagnosa sesuai patologi patologi seorang pasien namun disitu kalau kita berbicara tentang profesi untuk bertindak dengan kapasitas profesionalnya saya ambil contoh itu adalah mahasiswa semester atas dia belum melakukan pelatihan dan tidak ada tanggung jawab dia melakukan suatu tindakan yang bagian inram yang ini merusak citra atau etikal seorang perawat beti bektun karena dia yang mau tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena dia belum melakukan pelatihan atau secara garis besar dia belum profesional atas tindakan yang dibatuhkan dia sudah memasang pelang dia sudah memasang ini sudah menginjeksi sudah menginfus home care di rumah dia belum ya profesional di bidangnya dia belum melakukan pelatihan tiba-tiba ada suatu kejadian dimana pasien yang dia rawat itu kondisinya melemah saya yakin melemah ketika dia dibekam melemahnya itu bukan karena bekamnya iya iya tetapi kan orang awam berfikiran lho setelah dibekam perawat A kenapa perawat A ini kenapa masih menjadi strok kalau kita berfikiran mungkin kecil ya kecil apabila ketika dibekam dapat menyebabkan strok ke esok harinya tetapi orang awam banget ya itu salahnya perawat A ya perawat A sudah memberikan tindakan medis tanpa penanggung jawab dan tanpa ada ini tanpa ada ini tanpa ada penanggung jawab dan tanpa ada surat-surat resmi tanpa ada profesional tindakan profesional salah satunya dalam mengikuti pelatihan pacar akhirnya apa disitu akhirnya polisi datang karena memang itu menurut polisi adalah salah satu tindakan mal praktek yang harus itu itu kan memalukan sekali ya memalukan sekali bukan hanya memalukan diri sendiri tetapi keluarga ya diri sendiri keluarga bukan ini dan guru profesinya yaitu perawat kalau dia sudah maintenance ya sudah bagus dalam bidangnya ini ini surat praktek SIP surat izin praktek ya maka soalnya tapi dia belum ada ya itulah menjadi suatu problematika jadi punya sekali seperti itu karena memang kalau polisi datang menutup jadi kita boleh lho dilakukan kita boleh lho dilakukan suatu apa namanya suatu ketindakan pidana atau mana apa-apa ya disini konsep moral dalam praktek keperawatan konsep moral dalam praktek keperawatan yang pertama adalah ada dari kelas luar juga kak iya 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 menurut ikatan perawat ya ya Amerika atau anak masih itu melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktek takdaksa yang kompeten dan langgar etika yang dilakukan oleh siapa ini kalau misalkan disitu di suatu daerah kamu merasa ada salah satu sudah punya surat izin praktek lho kak di sebelahku onarek praktek ya masang pelang tapi dia belum lulus tapi dia belum lulus ya sudah berani seperti itu kamu boleh ya meliduki keselamatan dalam praktek tidak kalau memberi masyarakat bahwa dirinya atau teman sejawatmu itu di sebelahmu memang belum punya ini punya surat-surat yang memang melegalkan bahwa dia boleh praktek di tempat tersebut atau kamu dengan cara mencoba kamu melindungi orang-orang yang memang disitu dari pelakutek yang tidak sah misalkan orang di tempatnya itu adalah orang yang percaya kehadapan atau orang kita kita tidak setelah mereka ketika kita merubah persepsi seorang itu satu waktu itu cukup susah sekali karena memang banyak merubah persepsi itu seperti merubah sesuatu yang harus dilakukan berulang sehingga kita berhasil untuk mempengaruhi atau bukan mempengaruhi orang-orang yang tidak tetapi untuk memberikan rasa alam ke pasien sepertinya adalah suatu di desa terhadap orang bintang atau tempat pun yang dipercaya padahal disitu evidence-basednya itu adalah evidence-based signalistiknya atau evidence-based yang lain itu tidak berpengaruh pada proses-proses pengobatan atau mitifikasi yang dilakukan oleh pimpin tersebut salah satunya misalkan bubun ya kamu ingin melindungi kamu ingin melindungi bahwa praktek sebulan-sebulan praktek salah satu praktek persalinan kedukun itu karena tadi sudah bilang bahwa memberikan suatu merubah mensek seorang itu beda makanya kamu punya trik bagaimana saya tetap bisa menolong ya tetap bisa menolong untuk menekan dari arti dan akade akal kematian ibu dan kaya kalau saya ngomong ke orang-orang saya enggak saya ngomong ke Mbak Mbak Dukunnya nanti saya malah dimusul orang sebesar saya mempunyai bagaimana cara untuk tetap bisa menolong untuk menekan dari ibu dan kaya salah satunya adalah mengajak relasi atau mengajak Dukun menjadi relasi kita misalkan disitu adalah ketika Dukun yang ada persalinan ya Dukunnya kita belikan HP kita belikan pulsa Uangnya boleh dikasihkan dibah Dukunnya karena uang tidak seberapa terhadap resiko kematian ibu dan baik ketika Dukunnya kan merasa Dukunnya juga bermanfaat saya tidak menolong saya tidak menolong orang tidak capek-capek menolong persalinan tapi uangnya saya dapat jadi biasanya Dukun-Dukun senang dikasih HP kalau misalkan disitu ada orang persalinan uang yang akan diberikan Dukun-Dukunnya tapi kita yang melakukan persalinan seperti itu itu mulai kita melakukan pendekatan salah satunya adalah perasaan berapa itu sudah mulai orang-orang percaya kepada kita persepsi-persepsi sudah berubah ya mungkin saja lebih sedikit untuk Dukun daripada Dukun ya karena perlu persepsi seorang itu tidak seperti itu sudah dibandingkan dengan perawat sebagai advokasi itu ada dua ada peran aksi dan non-aksi kalau peran aksi mereka memberikan keinginan kepada pasien bahwa mereka mempunyai hak dan mau jawab dalam menentukan pilihan atau keputusan sendiri dan tidak tertekan dan pengaruh orang lain sedangkan peran non-aksi perawat menahan diri untuk tidak mempengaruhi keputusan pasien dalam menjalankan taat advokat perawat menghargai pasien sebagai individu yang memiliki berbagai karakteristik dan memberikan pelindungan terukat apat yang nilai-nilai manusia pasien selamat dalam keadaan sakit kalau misalkan orang sakit nih dia nggak mau dipegang kita nggak mau dipegang dokter maunya siapa Mbak Dukun kalau peran aksi yang poin A yang peran aksi poin A kita secara tidak langsung ya mempengaruhi keputusan pasien mempengaruhi memberikan keyakinan mempengaruhi kepada pasien bahwa mereka tentang pilihan mereka tapi selanjutnya ya yang boleh menentukan pilihannya sendiri tetapi di sini peran aksi perawat tidak mempengaruhi sama-sama sekali ya jangan aku lihat di YouTube peran aksi hai 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 langsung dibayakin nih kayaknya kita cari Ibu maaf Ibu kemiu kemiu karena Ibu saya itu mau as as tuan untuk ada guni maulana Ismail iya Bu kenapa Bu udah-udah udah sudah pemutak kira tadi yang ini apa namanya yang yang bersuara tapi tak kira punyanya bonim namamu sapa saya tahu unim namanya siapa dibanggil iku siapa itu iku ya lagi Mas kok ada rambutnya yang temennya itu akuntabilitas ya ada tanggung jawab dan tanggung juga akuntabilitas itu sendiri mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat menerima konsepensi dari tindakan tersebut apabila disitu tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran tertentu perawat misalkan safaraisa itu dia seorang perawat dan dia ditugaskan di delegasikan oleh dokter untuk memberikan injeksi intravena injeksi ondansentron obat dalam bentuk pil di sini kalau misalkan disitu Mbak Sava ditugaskan untuk mendelegasikan untuk memberikan cairan infus NACL kepada pasiennya. Ya harusnya Mbak Sava itu kalau sudah tahu tepat dosis, tepat dosis, tepat pasien, ya harusnya tepat obat juga. Seharusnya Mbak Sava itu bertanggung jawab terhadap tindakan intervensi karena sudah di delegasikan karena sudah diberikan tanggung jawab contohnya pada pembelian medikasi perawat bertanggung jawab dalam mengkaji kemudian klien terhadap obat-obatan memberikan dengan benar dan dalam dosis yang aman serta mengevaluasinya. Itu namanya email yang dikatakan sebagai tanggung jawab. Berarti tanggung jawab dalam arti yang luas kalau kamu memberikan medikasi atau pengobatan ya sudah kamu harus tepat obat dan harus mengevaluasi dalam situasi tindakan tertentu. Kemudian yang kedua adalah tanggung gugat. Tanggung gugat itu memberikan alasan atau tindakan perawat bertanggung gugat atas dirinya sendiri, klien profesi atasan dan masyarakat. Contohnya jika dosis medikasi salah diberikan perawat bertanggung gugat pada klien yang menerima medikasi dokter yang memperolehkan dan perawat yang menetapkan standar terhadap perilaku yang diberikan cita masyarakat yang semua menghendaki perilaku profesional. Kalau misalkan di situ tanggung gugat itu kan memberikan alasan. Ya berarti bukan hanya bertanggung gugat tetapi harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang misalkan di situ kamu melakukan salah medikasi atau salah perlindungan sehingga memiliki kemudian pasir ini. Tujuan tanggung gugat itu apa sih? Tadi kan kalau tanggung jawab itu harus memberikan suatu action atau intervensi apabila dia melakukan suatu tanggung jawab, melakukan suatu tindakan medikasi dan harus bertanggung jawab sampai akhir batas evaluasinya. Misalkan tadi memberikan obat ya harus dilihat proses obatnya apakah obat tersebut itu memberikan efek yang buruk pada bahasa yang itu namanya bertanggung jawab. Kalau bertanggung gugat memberikan alasan dan bertanggung gugat berhadap klien yang dirugikan bahkan dokter yang memberikan medikasi. Kemudian tujuan tanggung gugat itu adalah mempertahankan standar perawatan kesehatan. Dimana kalau standarnya lebih bagus maka orang-orang lebih percaya kepada posisi perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Misalkan di sini Mbak Budi Esfania ini, dia adalah seorang perawat di suatu rumah sakit, dia mempertahankan standar perawatan kesehatan, dia mempunyai etika yang baik. Itu juga akan mewakili kepada orang-orang bahwa perawat itu mempunyai standar profesional yang tinggi. Berbeda halnya dengan oknum seperti boni. Ketika mempraktek di rumah sakit, dia seenaknya memberikan medikasi yang salah, maka orang-orang juga akan berpikiran oknum tersebut mewakili dari keseluruhan perawat yang ada di seluruh rumah sakit tersebut. Oh, maka standarnya jelek. Di mana-mana kalau standarnya lebih bagus, maka orang-orang lebih percaya, ya nggak sih? Pelayanannya bagus, maka pelayanan orang-orang, maka percaya orang-orang terhadap suatu instansi juga akan tingkat kepercayaan juga lebih tinggi. Di sini ada loyalitas. Loyalitas sendiri suatu konsep yang berbagi segi meliputi simpati, peduli, dan hubungan timbal balik kepada pihak yang secara profesional berhubungan dengan perawat. Elemen pembentuk kombinasi manusia mempertahankan dan memperkuat anggota masyarakat keperawatan dalam mencapai keperawatan. Di sini, untuk mencapai contohnya, untuk mencapai kualitas asuhan keperawatan yang tinggi dan hubungan dengan berbagai pihak yang harmonis, maka aspek loyalitas yang harus tertahankan oleh setiap perawat baik loyalitas kepada pasien, teman, sejauh rumah sakit, maupun profesi. Loyalitas itu bukan loyal berlebihan, tidak. Tetapi di situ bagaimana cara untuk menghargai sesamanya, untuk membangun instansi sebut lebih baik dan lebih baik. Untuk mewujudkan ini, perawat mengajukan berbagai argumentasi. Salah satunya adalah apabila masalah pasien tidak boleh diseskisikan dengan orang lain, dia loyal kepada pasien. Perawat harus menghari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Perawat harus menghargai kementerian pembicaraan pada teman sejauhnya, apabila teman sejauhnya ketika sifernya, dia berhalangan hadir. Misalkan dianya sakit, orang tuanya ada musibah, dan lain-lain. Itu loyal kepada orang lain, kepada teman sejauhnya, bukan berlebihan. Kemudian, pandangan masyarakat terhadap profesi keperawatan ditemukan oleh anggota profesi itu sendiri. Jadi saya sudah bilangnya beberapa kali, bahwa jangan sampai merusak dari nama profesi kamu ya. Karena profesi kita rusak akibat oknum-oknum yang tidak menghargai dari profesinya. Sehingga moralnya, etikanya, moralnya, etikanya juga patut dipertanyakan. Di sini teori dan konsep kode etik. Menurut Rasmus Ruloh, konsep etik keperawatan menegaskan bahwa perawat harus mempunyai kemampuan yang baik, berpikiran kritis dan rasional, bukan emosional dalam membuat keputusan etik. Ketika kakak tingkatmu, saya memberi, dia punya asuan keperawatan seorang pasien. Kemudian pasien itu saya tanya, kenapa kok diberi, kenapa kok kompres hangat? Nah, dia nggak bisa jawab. Pasiennya itu febris atau demam. Saya yang tanya, tindakan ketawatannya atau nursing treatment-nya adalah memberikan kompres hangat kepada dahinya, aksilanya, dan yang banyak sekali pembuluh-pembuluh darahnya. Udah saya tanya, rasionalnya apa? Dia nggak bisa jawab. Loh, kamu kalau nggak bisa jawabkan, seharusnya kamu bisa jawab. Karena kamu menulis apa yang kamu tulis dan kamu menulis apa yang kamu lakukan dan melakukan apa yang kamu tulis. Kalau kamu nggak tahu rasionalnya, jangan ditulis. Ya, ketika kamu tidak menuliskan sesuatu apapun, ya saya harus dipertahankan terus kamu ngapain. Artinya kalau rasional, harusnya dia faham bahwa ketika ada kompres hangat, berarti di situ terjadi proses evaporasi. Evaporasi merupakan di mana ada perpindahan suhu atau perpindahan dari suhu badan ke luar badan. Sehingga ketika proses memberikan kompres hangat, di situ terjadi proses evaporasi, pelebaran pembuluh darah atau pelebaran dari poli-poli kulit yang menyebabkan proses evaporasinya semakin cepat. Panas yang ada di dalam tubuh keluar seperti itu. Jadi itu rasionalnya kenapa dilakukan kompres hangat. Bagaimana dengan kompres di mana? Kamu harus tahu jawabannya sebetulnya. Karena itu adalah rasional. Ketika rasional, kamu ditanyakan, kenapa kok kompres hangat? Kamu berluluk, nggak ngerti? Saya marahin. Karena apapun itu yang kamu tulis harus mempertanggungjawabkan isinya. Tidak boleh bawa hewe karena nyonton, saya paling tidak suka di situ. Itu adalah kesikiran kritis dan rasional. Dan bukan emosional. Apabila di situ jawabannya sesuai evident word nursing, menurut penelitian itu jauh lebih baik. Jawabannya dan nilai pun tidak akan penelit. Kalau seperti itu. Kemudian teori dan konsep. WD etik itu ada teori deontologi dan teori. Teologi sama yang saya sebutkan tadi. Teori deontologi adalah teori berprinsip pada aksi atau tindakan tidak menggunakan pertimbangan. Jadi dia berfokus pada kewajiban. Misalkan tindakan abortus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Karena setiap tindakan yang mengakhiri hidup dalam hal calon baik merupakan tindakan yang secara moral buruk. Dia hanya menyampingkan kewajibannya. Tapi dia menyampingkan dari konsekuensi dan hasilnya. Tindakan abortus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Karena setiap tindakan yang mengakhiri hidup dalam hal calon baik merupakan tindakan yang secara moral buruk. Apabila itu dia abortus ini aborsi. Aborsi itu bahasa medisnya sama-sama si aborsi. Tapi abortus itu bukan berarti janin dikeluarkan secara paksa. Ya, itu abortus. Kemudian janin dikeluarkan tanpa paksaan misalkan saya. Orang lain jatuh, terus terjadi proses abortus. Aborsi itu bukan berarti tenaga medisnya yang melakukan aborsi. Tidak, tapi abortus itu adalah suatu. Suatu bukan tindakan, suatu apa ya. Suatu kejadian apabila janin keluar dari rahim, disengaja maupun tidak disengaja. Karena di ontologi tadi, sudah saya jelaskan bahwa dia berfokus pada kewajibannya, namun tidak mementingkan dari hasil dan konsekuensi. Tadi contohnya ya, dia, ibu ini, misalnya dilakukan abortus untuk menyelamatkan ibu. Ya, tetapi dalam moralnya memang buruk. Ya, namun juga harus dia tidak mementingkan dari hasil dan konsekuensinya. Kemudian ada lagi, tadi teologi ya. Suatu tindakan yang ditentukan oleh hasil akhir yang terjadi, yang menekankan pada pencapaian hasil dengan 6 kebaikan maksimal dan lebih kebaikan. Hal itu mungkin. Karena dia memikinkan pada hasil dan kuat. Konsekuensinya dan juga kewajibannya. Bayi manusia seperti hal ini, bayi 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 baru lahir cacat, lebih baik dijimpang mending. Nanti nanti, tetapi menjadi beberapa masalah. ditentukan oleh hasil akhir yang terjadi yang menekankan pada pencapaian hasil dengan 6 kebaikan maksimal dan ketidakbaikan setekil mungkin dia mempertimbangkan konsekuensi tersebut kalau yang deontologi dia mementingkan dari kewajibannya bahwa menyelamatkan hidup ibunya lebih penting apabila tidak diselamatkan keduanya meninggal kalau teotologi dia menekankan pencapaian hasil dengan maksimal tapi ketidakbaiknya setekil mungkin padahal bayi manusia seperti bayi baru lahir, cacat dalam meninggal daripada nantinya menjadi penasyarakat, contohnya pada usia 20 minggu ternyata disitu ada sebuah kasus ketika di USG untuk sebuah kasusnya ternyata jantungnya tidak berkembang dokter menyarankan untuk dia itu diaporsi atau dilurutkan karena memang jantungnya itu tidak berkembang jantungnya tidak berkembang seperti itu apakah menurut kalian adalah teori diantologi atau ontologi mbak mbak belay ini yang itu dimana ketikanya pak ini menurutmu menurutmu untuk menyelamatkan sang ibu agar tidak agar waktu bayi lahir tidak menjadi beban masyarakat kemudian kemudian ada keadilan justice teori yang menyatakan bahwa mereka yang sederajat harus diperlakukan sederhajat sedangkan yang tidak sederajat harus diperlakukan tidak sederhajat sesuai dengan kebutuhan mereka itu juga tidak benar kemudian otonomi memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya seperti yang kemudian ada kejujuran veracity kejujuran berarti perawan tidak berlaku data pasien atau informasi penting terkait pasien tanpa sepertinya pasien kemudian ketaatan fidelity adalah pada dasarnya ketaatan berprinsip pada tanggung jawab untuk tetap setia pada suatu kesempatan disini ada prinsip etika keperawatan yang pertama adalah otonomi tadi saya sudah jelaskan bahwa itu respect terhadap seseorang dimana kita berhendak kemudian ada berbuat baik jadi kita berbuat kayak judas yang berbuat baik berbuat laku yang baik etikanya baik juga kemudian ada justice atau keadilan dimana kita berdasarkan silahkau silahkau yaitu keadilan sosial dari seluruh layak Indonesia dimana setiap dimana setiap pasien diperlakukan sama-sama itu bukan berarti sejajar artinya adik kamu disamuni timang kamu milik 5 ribu itu juga tidak adil adik adik itu memberikan sesuai keadaan kemudian ada pasien kedua itu adalah saudaramu karena fraktur jari fraktur jari kaki mana yang harus ditinggalkan saudaramu yang patah kaki atau orang lain dengan keawatan darurat dan apabila tidak menolongan jika otomatis kalau kamu berdasarkan keadilan harusnya memilih orang yang keadanya gawat bukan berarti yang faktur akhirnya misalkan tidak ada perdarahan misalkan tidak tapi terlewati terlewati masa kemudian pasien-pasien lain yang menurut kamu adalah tidak kemudian disini tadi sudah saya jelaskan ini kemudian ada non-small efficiency tidak merugikan merugikan itu bukan hanya dari fisik tetapi juga segi mental dimana kalian tidak boleh merungkkan pasien muda sehingga kamu menjadi pribadi yang menurut saya juga baik kemudian ada veracity kejujuran tidak boleh bohong vitality loyalitas tadi sudah saya jelaskan loyalitas kepada teman sejawat pasien dokter maupun rumah sakit kalau contohnya loyalitas kepada rumah sakit salah satunya adalah tidak boleh tidak boleh telat ketika shift mu lebih baik tidak telat daripada telat itu berarti menandakan kamu loyalitas kemudian disini kerahasiaan tidak boleh saya sudah ngomong beribu-ribu kali tidak boleh menjabarkan dari diagnosa keperawatan diagnosa medis maupun diagnosa keperawatan yang berfungsi sebagai gak noting gak buat apa-apa cuma dibuat lucu-lucuan itu gak boleh tetapi kita disitu ayo kita ini yuk tes tadi yuk studi kasus ada pasien dengan seperti ini apa yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada membicarakan dari diagnosa medis itu gak boleh karena melanggar rahasiaan takut ambiliti tanggung jawab pada setiap tindakan dan dapat digunakan kemudian ada value atau nilai dimana value atau nilai itu mempunyai suatu masing-masing dari penilaian pasien kepada perawat kepada pasien kemana moral atau moralitasnya merupakan bagian dari prinsip etika keperawatan yang sangat penting termasuk advokasi responsibilitas dan loyalitas yang saya sudah sebutkan tadi silahkan dibaca Gisti Ayu Cahyani dan dijawab pertanyaan itu silahkan dibaca dulu semuanya dibaca bukan hanya Gisti Ayu Cahyani Dianmutan dong tanggapan Nyonya D seorang ibu rumah tanggapan 35 tahun mempunyai dua orang anak yang baru kukur enam dan empat tahun Nyonya D berpendidikan SMA dan sehariannya Nyonya D bekerja sebagai supir angkutan umum saat ini Nyonya D dirawat di ruangan kandungan RS sejak dua hari yang lalu sesuai dengan rahasia pengiksaannya Nyonya D positif penderita kanker rahim dan seorang dokter merencanakan klien harus dioperasi untuk dilakukan operasi pengangkatan kanker rahim karena tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukan semua pengiksaan telah dilakukan untuk persiap operasinya Nyonya D klien tampaknya hanya dengan 14 dan dengan dengan rencana operasi yang akan dijalankannya pada saat ingin meninggalkan ruangan dokter membuktahu perawat kalau nyonya D atau pengakuan operasi adalah jalan terakhir dan jangan dijelaskan tentang apapun tunggu saya yang akan menjelaskannya menjelang hari operasi klien berusaha bertanya kepada para kuat ruangan dengan yang merawatnya yaitu apakah saya masih bisa punya anak setelah dioperasi nanti karena kami masih ingin punya anak apakah masih ada pengobatan yang lain selain operasi dan apakah operasi saya bisa diundur dulu susten dari beberapa pernyataan tersebut perawat ruangan hanya bisa menjawab secara singkat ibu akan sudah diberit tahu dokter bahwa ibu harus operasi penyakit ibu bisa hanya bisa dengan operasi tidak ada jalan lain yang jelas ibu tidak akan bisa punya anak lagi bila ibu tidak puas dengan jawaban saya ibu tanyakan langsung dengan dokternya selain sebelum operasi klien berunding dengan suaminya dan menolak operasi dengan alasan klien dan suami masih ingin punya anak sudah ibu terima kasih silahkan menjawab dari pertanyaan dari cerita ini manakah prinsip etik yang dilanggar sebutkan alasannya dan sebutkan kata-kata yang dicerita ini tercantum ini lho ibu kan sudah diberitakan bahwa ibu harus operasi kayaknya ini harus mohon maaf dulu mungkin dari jawaban saya yang ibu agak gak sopan sih terus mengulangi perkataan dari perawat dari perawatnya yang menjawab pertanyaan dari ibu yang mau operasi tentang penjelasan ibu tidak akan punya banyak anak lagi yang itu prinsip etik apa yang dilanggar etika prinsip etik apa yang dilanggar 10 prinsip yang sudah saya jelaskan tadi yang sebelumnya juga saya sudah jelaskan beberapa jadi yang belum saya jelaskan ada confidence ini yang jadi mana yang dilanggar tentang kode etik itu prinsip etik itu ada 10 kan ya siapa disemani ayo sab dan bagi oh jatih diri apet diri omari jeneng kuliah ibu izin apakah saya boleh menjawab ya yaitu yang nomor 2 yaitu kejujuran yang didayangnya berisi tidak boleh membocorkan sesuatu yang tidak boleh membocorkan sesuatu yang penting atau rahasia kepada pasien atau orang lain kalau menurut saya terima kasih ayo ayo disini dilihat pada paragraf pertama di baik terakhir coba dibaca yang bila ibu tidak puas dengan jawaban saya baik pertama bah paragraf pertama bah jelaskan itu tidak puas itu kalau kamu di atas kedua iya tidak apa itu tidak 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 ya kan jadi verasi punya apa yuk tadi yang nomor 2 bu setelah otonomi jawaban pertamamu apa tadi kejujuran mana yang mana yang bukrum kata-kata apa yang bukrum tidak ada yang berbohong tidak ada yang berbohong tetapi coba tuh coba itu ada dari yang berbohong di Saraswati bahwa disini ada ketidakjujuran yang ketidakjujuran jawabannya 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 yang tadi kamu tadi jawabkan rasanya ya ibu ya ibu berhasilnya ternyata tidak berbohong berbohongnya kamu belum tahu tentang dia itu harus tidak punya anak lagi atau dokter hanya bilang sampaikan operasi jalan terakhir tapi perawatnya bohong bahwa yang tidak tahu bohong atau tidak tetapi disitu kan dokter tidak menyampaikan apa-apa berarti dia itu ngarang artinya bohong bahwa operasi adalah jalan satu-satunya kayaknya anjah yang tadi jawabannya keberhasiaannya ibu kerahatiaan tidak boleh membocokkan sesuatu tetapi dokter masih belum ini dokter hanya boleh dokter kerahatiaan dokter tadi sudah bilang bahwa operasi adalah jalan satu-satunya jadi disini tidak melanggar dari kerahatiaan kenapa karena dokter bilang keperawatnya bilang ya mbak bahwa operasi adalah jalan satu-satunya namun disitu sudah titik kan perawat sudah bilang bahwa jalan operasinya adalah satu-satunya berarti kerahatiaannya ini kerahatiaannya tidak dilambar karena dokter pun tidak ngomong bahwa dia tidak beli anak lagi itu kejujurannya baru dilambar abis itu yang kejujuran ibu dan kalau menurut saya juga yang non-meleviensi apa tidak boleh merugikan pasien karena disitu kan perawatnya berbohong bahwa tidak tahu si berbohong atau tidak dia bilang bahwa bahwa yang jelas ibu tidak akan punya anak lagi yang disitu pasiennya kalau menurut saya akan dirugikan karena itu kan menurut jelas apakah tidak akan punya anak dirugikan yang lain izin menambah ibu ibu kan tadi dokternya bilang jangan menjelaskan apapun tetapi perawatnya menjelaskan yang dibilang tadi yang belum yang belum pasti tentang prinsip artik apa yang dilambar prinsip prinsip peneliti perawat itu yang menjelaskan oke, kapan-kapan tak kebari kalau ada zoom lagi, gas kita diem tak oke, jangan terus cukup di atas kok diem lagi, kita emang gue itu, yang diem ntar lagi jikin, gimana jikin mantel oke, Pak Firi, kemarin diem nyari aku ya ayo emang patuh jikin autonomi di langgar gak sih kemandirian nah itu menghargai khususnya apa sih ya kaya orang baik autonomi di langgar beneficensi di langgar berbuat baik jawab dah bu ya lah bu, jawab tipe kemandirian enggak sih berbuat baik jadi menurut saya pada cerita itu autonomi tetap di langgar karena menurut saya berlewati dengan respect dan dia beranggapan bahwa dia itu sudah mempengaruhi sudah kalau tidak percaya tanya aja dokternya dia tidak memang ada kata-kata itu tidak memaksa tidak secara rasional autonomi juga diartikan sebagai kemandirian di keberbiasaan individu untuk memperbedaan diri autonominya sebagai pasien kalau menurut saya dari kata-kata semuanya autonominya dia dipaksa yang jelas ibu sudah tidak bisa punya anak jalan satu-satunya operasi kalau tidak percaya sudah seperti itu adalah kata-kata yang tidak konstruktif tidak membangun artinya secara tidak langsung dia memaksa untuk melakukan operasi yang kedua adalah beneficensi berbuat baik dia enggak berbuat baik dia sudah tidak jujur kemudian dia sudah merugikan itu sudah dianggap sebagai tidak berbuat baik itu yang dilakukan kemudian ada memperfesiansi sudah dijawab veracity sudah dijawab bahwa dia tidak jujur merugikan dan tidak kata-kata atau yang berhasiaan kita masih tanda-tanya karena disitu apakah benar dia tidak karena dokternya juga belum menurut saya boleh memberikan informasi kepada pasien tetapi harus diingat bahwa sebatas mana kita memberikan informasi akunability tidak value atau nilai tidak moral dilanggar menurut kamu bergerak mustik mustik moralnya dilanggar tidak loyal dan tidak berbuat baik ada pertanyaan disini selamat menikmati